Susi asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo diberondong berbagai pertanyaan oleh Hakim dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadier Nofrian Syah Yosua Tabarat alias Pririje dengan terdakwa Baradae pada Senin 31 Oktober hari ini. Namun saat menjawab, Susi dinilai tidak memberikan jawaban secara gamblang. Hal ini dinilai Hakim sebagai pernyataan bohong. Saat Hakim menanyakan soal ajudan-ajudan Ferdi Sambo, Susi selalu menjawab tidak tahu. Menurut Hakim, Susi selalu melakukan kebohongan. Pasalnya saat menjawab, Susi tampak berpikir terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya. Hakim kemudian bertanya lalu hal apa yang diketahui oleh Susi. Susi kemudian menjawab bahwa tugasnya hanya memasak tak mengurus para ajudan. Susi juga memberikan keterangan yang berbeda-beda saat persidangan. Bahkan Hakim mengancam akan memidanakan Susi jika terus berbohong. Tanya itu dalam persidangan, Susi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang dituliskan dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Menurutnya dalam keterangan di BAP tersebut dibuat dalam kondisi takut dan gugup saat diperiksa oleh penyirik Polri. Majelis Hakim kemudian bertanya apakah Susi takut dimintai keterangan dari polisi atau persidangan. Kemudian Susi menjawab lebih takut saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!